Menteri Pertahanan Korea Selatan Sejauh ini, Korea Utara menepis tuduhan bahwa mereka memasuk senjata kepada pasukan Rusia untuk digunakan dalam invasi ke Ukraina. Masalah penempatan pasukan reguler kemungkinan besar disebabkan oleh kesepakatan bersama yang menyerupai aliansi militer antara Rusia dan Korea Utara, jika tanya. Dikutip dari Al-Jazeera, Kim Yong-hyun, menambahkan Korea Utara diperkirakan akan mengirim lebih banyak prajurit untuk ikut serta dalam pertempuran dengan Ukraina. Baik Ukraina maupun Rusia memiliki pejuang asing di jajaran mereka. Pernyataan pejabat tinggi Korea Selatan itu muncul di tengah laporan yang menyebut hubungan antara Korea Utara dan Rusia semakin menguat. Jurnalis AFP di India dan Nepal telah menyelidiki upaya perekrutan untuk militer Rusia. Korea Selatan juga mengklaim Pyongyang telah mengirim ribuan kontener senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Pyongyang yang punya senjata nuklir telah secara terbuka memperkuat hubungan militer dengan Moskow dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Presiden Vladimir Putin melakukan kunjungan langka ke Pyongyang pada bulan Juni kemarin, di mana ia menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan pemimpin Kim Jong-un. Para analis telah memberingatkan bahwa peningkatan pengujian dan produksi artileri serta rudal jelajah oleh Korea Utara baru-baru ini dapat dilakukan sebagai persiapan untuk pengiriman ke Rusia.